3-in-1 ini diberlakukan, baru kali ini rencana penghapusan sistem ini akan dilakukan. Berikut ini kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait sistem ini. Yang pertama ialah Wiyogo Atmo Darminto. Pada April 1992, sistem 3-in-1 pertama kali diberlakukan untuk mengatasi macet di bukota. 3-in-1 ala Gubernur Wiyogo ini diterapkan di kawasan Segitiga Emas, yaitu Jalan Sudirman, Tamrin, dan Gatot Subroto. Dalam perjalanannya ternyata joki bermunculan. Saat itu jasa joki dihargai 500 hingga 1000 rupiah. Selanjutnya kita lihat Gubernur Sutyoso. Di era Gubernur Jakarta ini, sistem 3-in-1 tetap diberlakukan. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Waktu berlakunya pun hanya Senin hingga Jumat di pagi hari dan sore hari. Kebijakan ini terus berlangsung hingga era Fauzi Bowo. Jalur 3-in-1 dimulai dari Jalan Pintu Besar Utara hingga Sisingamang Raja. Saat Jokowi Dodo menjadi Gubernur DKI 2012, Jokowi hanya menghapus 4 ruas karena dianggap tidak efektif. Rencana penghapusan baru muncul di era Basuki, Cahaya, Purnama. Ahok tengah mengkaji ulang sistem 3-in-1 ini di sejumlah protokol. Rencananya Pemprov akan menerapkan sistem baru yaitu Electronic Road Pricing atau ERP. Salah satu alasan penghapusan sistem ini adalah untuk menghindari eksploitasi anak oleh sistem Joki. Rencananya penghapusan akan dilakukan mulai esok hari.